Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel MVP Indonesia. Terima kasih telah menonton. Suara dambingan itu benar-benar buat aku takut. Mana Koko, Mama? Sapa-apa lagi pergi lagi? Gak biasanya kok kayak gini. Aneh, aku gak bisa liat makhluk itu pake matu batin. Hari ini Jumat Kliwon. Waktu itu malam Jumat Kliwon, Roy harus bersama kakeknya tinggal di rumah. Saya dan suami saya juga kokonya Andi pergi ke Bandung mengikuti hajatan orang menikah. Di malam Jumat Kliwon itu, Roy merasa ketakutan karena dihantuin makhluk-makhluk halus. Roy tidak bisa melihat makhluk itu, tapi makhluk itu selalu menterornya. Malam Jumat itu, malamnya sangat menakutkan buat Roy. Sosok yang tinggi besar hanya terlihat bayangannya yang membuat Roy merasa ketakutan. Kok kakek di sini? Terus tadi yang di dalam? Siapa dong? Pake ketiduran, apa bunyi ronceng? Benda-benda di ruangan ini, kok bergerak sendiri? Suruh ronceng ini gak bisa menahan makhluk gaib itu masuk. Roy, ada apa ini ya? Ada makhluk halus kek. Dia masuk ke rumah kita. Hanya takut-takutin Roy. Kok bunyikan saja ronceng itu. Udah kek, tapi gak mempan kek. Sini roncengnya, biar kakek yang membunyikan. Iya, kakek. Ada tamu tak diundang ini. Maksud kakek. Kakek, tolong kakek. Tolong kakek. Tolong. Tenang, tenang Roy. Kamu harus tenang seperti air yang mengalir. Kakek, tolong kakek. Ada makin aku kakek. Kakek. Tenang kamu sekarang ya. Kamu kan dari kecil sudah terbiasa melihat makhluk gaib. Kenapa kamu takut? Aku juga gak tau, kakek. Roy, takut banget. Kakek temenin kamu tidur ya. Ayo, ayo. Iya, kakek. Bawa ke tempat tidur. Ayo. Ayah. Ayah. Kami ingin di ikut ayah. Ah. Kenapa, mas? Aku diteror lagi. Diteror apa? Diteror gaib. Suara-suara anak kecil, Serli. Diteror apa sih? Aku gak denger apa-apa, mas. Eh, iyaaah. Enggak. 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 Kenapa, mas? Pergi kalian. Apa? Pergi. Serli, kamu liat. Mereka ada di sana. Di atas lemari sana. Di atas lemari sana. Lihat, Serli. Gak ada, mas. Gak ada apa-apa. Aku gak liat apa-apa. Itu mereka. Mereka bertiga ada di atas sana, Serli. Gak ada, mas. Pergi, kan? Pergi. Pergi, di atas sana. Mereka ada di atas sana, Serli. Mereka ada di atas sana. Gimana sih, mas? Di atas lemari, Serli. Gimana? Aku gak liat apa-apa, mas. Mas. Mas, kamu kenapa sih? Pergi, kalian lepasin saya. Lepasin saya. Lepasin. Mas. Kalian jangan ikut sama saya. Kalian jangan ikut sama saya. Lepasin saya. Lepasin. Kamu anak-anak saya. Kalian harus selalu ikut saya. Kalian bukan anak-anak saya. Lepasin saya. Kalian gak bisa ikut saya. Lepasin. Mas. Ser. Anak-anak kecil ini geladutin badan aku, Ser. Geladutin? Maksud mas apa? Aku gak liat mereka ada di badan aku, Ser. Emang kamu gak liat apa-apa? Terus aku mesti gimana? Kamu cepet tanggal orang pintar. Kamu terus orang pintar. Tolongin aku. Aku gak tau. Konter paranormal. Aku gak pernah bersinggungan sama mereka. Kamu bisa tanya sama teman-teman kamu. Atau siapa aja. Tolong-tolong aku. Aku udah sakit. Dan badan aku sakit-sakit sekarang, Ser. Siapa malam-malam mengetuk pintu? Bentar ya, mas. Aku terlihat dulu. Kamu nyari siapa? Saya titip ini. Ini bayinya Robi. Darah dagingnya Robi. Bayi Robi? Darah daging Robi? Robi harus bertanggung jawab. Kamu siapa? Saya Susana. Jika kamu menolak, kamu akan menemukan ajalmu dengan cepat. Siapa wanita memakai gaun pengantin dan membawa bayi ini? Kenapa dia mengancam aku? Robi harus bertanggung jawab. Atau kamu mati. Mas, ada perempuan di depan pakai baju pengantin, terus dia bawa bayi, katanya itu darah daging kamu. Perempuan pakai galam pengantin gimana? Bayi apa maksudnya, Ser? Aku nggak mau tahu ya, mas. Sekarang kamu ikut aku. Sekarang! Ser? Mbak! Mbak! Mana Ser? Mana? Tadi orangnya ada di sini, mas. Nggak ada siapa-siapa di sini, Sherly. Bisa saja itu hantu. Hantu, Sherly. Hantu! 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 Sherly! Seri! Kok sepi ya? Sherly mana ya, soang kapi? Ya, Pak. Udah pagi Seperti Aduh sesuatu Sepertinya Ademo si aku Lingling sama Nina Kok gak muncul-muncul ya Ha 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 cuman baunya aja makhluk apa itu? ma kenapa sayang? roi takut ma roi cuman liat bayanginnya aja semua baunya roi gak bisa liat wujudnya ma roi takut ma roi kan bukan anak penakut anak aja ya entah apa yang ditakutkan oleh roi sejak malam itu dia tidak mau keluar rumah roi juga tidak mau bersekolah roi merasa ada sesuatu yang menakutkan pada dirinya saya sendiri sempat heran kenapa dengan roi yang merasa ketakutan ini yang membuat saya sangat khawatir apalagi tapi saya gak menjenguk sahabat saya anak saya harus meninggalkan roi bersama kakeknya sendirian roi bener gak mau ikut iya mah roi gak mau ikut roi dirumah aja kalau dirumah roi ya rasa lebih aman roi takut kalau roi ikut ada yang ikutin roi mah dan mau mencelakai roi itu belum jadi pelakut roi kan kamu udah biasa liat saya shhh ya gue ya kalau gitu mama sama koko pergi dulu ya roi 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 aku ah jendel kutukutin ah nanti malah koko kasih liat sama jendel ya iya mah ada dia mah hah kayak ada suara cakaran tembok suara cakarnya semakin keras suara cakarnya semakin keras suara cakarnya semakin keras kakek masih belum bangun juga nanti malah kakek 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 7 kakek 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 ya roi malah Tadi Markus itu datang lagi, Kek. Jangan takut, Roy. Tenang saja. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk minta pertolongan pada Tuhan. Kamu tenang saja. Iya, Kek. Roy, kamu sudah tenang sekarang, ya? Iya, Kek. Syukurlah kalau kamu sudah tenang, Roy. Bunyikan saja lonceng itu. Pegang saja dia. Kalau ada sesuatu, bunyikan lonceng itu. Semuanya akan beres. Ya. Hei, Kek, main, Kek. Kek, main, Kek. Kok? Kek, main, Kek. Kayak ada suara anak kecil ketawa sih. Tapi kayaknya bukan suara ling-ling sama Nina. Kek, main. Siapa sih anak kecil itu? Hei, Kek, main, Kek. Kek, main. Kek, main. Roy. Hah, ling-ling Nina. Kagetin aja deh. Nanti aku ya, Roy. Roy, kamu lagi nilai siapa? Itu. Dua pohon. Ada anak kecil. Dia seperti kalian. Mungkin kalian tahu siapa dia. Coba aku lihat. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku. Aku kan yang dikawal mama. Aku berdoa. Aku. 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 Aku aja yang ribut. Satu-satu aja ya. Mana lo yang gak ada siapa-siapa? Ngara? Mana siapa-siapa sih? Ada itu. Di bawah po. Ih. Kebelian keras sama kamu. Kok? Gak ada sih. Dia pergi kemana ya? Siapa sih sebenernya anak itu? Ya Tuhan. Jatuh sekali om itu. Kenapa, Roy? Iya, Roy. Ada apa? Om itu membuang janinnya ke sungai. Sekarang janinnya itu sudah besar. Anak yang tadi aku lihat adalah janinnya itu. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Aku bisa gila daripada kalian semuanya. Pergi. Pergi kalian dari sini. Pergi. Pergi. Kami lahir untuk ayah. Aku juga berlayak. Wah. Aku juga lah. Saya gak kenal yang kalian semua. Saya gak kenal yang kalian semua. Kami akan selalu luput ayah. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu masuk? Ser. Mereka ada di sini, Ser. Mereka ada di sini. Mereka siapa sih? Anak-anak itu. Anak-anak itu tersusun. Anak-anak apa? Anak-anak mana? Ini Serli. Mereka terus tersusun. Anak-anak aku, Serli. Aku gak liat apa-apa. Mas. Mereka terus tersusun. 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 Ming. Nina. Kalian tau gak siapa sosok menyeramkan yang selalu mengikuti aku? Mingling. Muka kamu kenapa pucat begitu? Kamu ketakutan. Aku tahu, Rui. Nina, kalau kamu, kamu tahu gak? Rui, aku pamit dulu ya. Aku pamit. Aku pamit. Aku pamit. Aku pamit ya. Ben. Aneh. Kenapa sih mereka kedakutan? Siapa ya sebenarnya sosok menyeramkan itu? Aku gak bisa liat wujudnya lagi. Cuma bayangan doang. Bayangan hantu dalang. Nih. Masih misteri bagi Rui. Ketakutan Rui semakin hari semakin kuat. Belum lagi sosok menyeramkan itu yang membuat Rui ketakutan. Belum lagi sosok menyeramkan itu terpecahkan. Kemampuan mata batin Rui menuntunnya untuk ke sesuatu kasus. Yang menimpa keponakan sahabatnya sendiri bernama Sherly. Iya jadi begitu ceritanya Tante. Mas Robi seperti ada yang guna-guna. Sekarang Mas Robi tingkahnya aneh. Sering teriak-teriak ketakutan. Seperti ada hantu yang mengganggunya. Terus gimana kabarnya Robi sekarang? Mas Robi seperti ada anak-anak. Hantu anak-anak yang menggeledotinya gitu. Kamu udah bawa berobat belum, Sher? Bawa berobat? Maksud Tante ke paranormal? Udah sih Tante. Cuma tuh pulang dari sana tingkah Mas Robi malah tambah aneh. Aku yakin pasti ada yang ngerjain dia Tante. Saya kemari mau minta tolong Tante. Ada yang kenal informasi tentang paranormal gak Tante? Soalnya kayak Mas Robi butuh banget deh. Aduh Sher, sebaiknya jangan deh. Tante kurang setuju kalau masalah kayak gitu. Atau gini, coba Sherly temuin anak Tante Roy. Soalnya Roy tuh ya sering juga mengalami kejadian kayak gini. Tante, itu apa aku jatuh sendiri sih? Ini susu kamu. Kamu gambar apa sih? Ini mah, ini gambar hantu yang sama ini menakut-nakuti Roy. Berupa dalang sama wayang kurawang lah. Roy, cuma bisa lihat bayangnya doang. Gak bisa lihat wujud aslinya. Serem juga ya. Oh ini apa? Ini gambar yang dibuang ke semua, mah. Gambar-gambar ini berkaitan, Roy. Kayaknya sih berkaitan, mah. Oh iya Roy, itu keponakannya Tante Ana mau ketemu sama Roy. Roy mau ketemu gak? Iya, mah. Tapi Roy gak mau keluar rumah. Roy takut. Iya, nanti Tante Sherly kok yang kesini. Iya, mah. Ini sama Nina. Kenapa mereka suruh aku kesana? Bukannya mereka ajing kesini. Ada sesuatu yang terjadi. Bayangkan nantuk dalam itu. Lunci kakek. Lunci kakek. Nina, Lingling. Kok mereka gak ada ya? Jangan-jangan. Mereka dibawa lagi sama Antudalang. Roy anak Tante Lani kan usianya masih 11 tahun. Apa anak usia 11 tahun bisa menolong Mas Robi? safety. We had to, we had to go, if we had to share, kerja music. Gak ada siapa-siapa? Perasaan tadi Berasa banget nabrak anak kecil Sudah tidak takut lagi sama hantu ya Masih kek Cuman kek kakek kasih lonceng kakek Roy jadi sedikit tenang Ada yang ngetok-ngetok Bentar mama liat dulu ya Iya ma Ada apa Roy? Apa yang kamu liat? Ada hantu anak kecil Hah? Kek tunggu sebentar kek Charlie kok datangnya sekarang Natanya besok pagi baru mau dateng Rencananya sih gitu tapi Gak tau kenapa saya pengen banget dateng sekarang Roy mau kemana? Roy mau ngobrol sama temen Roy mah Halo Nama aku Roy Nama kamu siapa? Kita boleh jadi temen gak? Roy kamu ngomong sama siapa sih? Sama temen Roy Dia telanjang dada Dan temen pake cawat Anak kecil bertelanjang dada hanya memakai cawat Bukannya itu anak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Roy Bener kamu ngeliat anak kecil Bertelanjang dada terus memakai cawat Iya tentu Memangnya Kenapa? Nggak apa-apa Tante Jangan terlalu sering makan yang manis-manis Bahaya buat penyakit Tante Tante Kok Roy bisa tau ya Aku punya penyakit diabetes Gak tau Apa bener Roy bisa melihat masa lalu Terus apa yang terjadi di masa depan Tante Mobil itu Mobil suami Tante ya? Itu mobilnya Mas Robi Suami Tante Mencari Bentar dari mana datangnya bayangan itu yang membuat Roy ketakutan Roy bilang bayangan itu seperti seorang dalang. Dia juga sering mendengar suara gamelan-gamelan yang misterius. Belum lagi Roy melihat masa lalu Robi suami Sherry. Dan Roy sempat lemas setelah membaca dengan mata batinnya. Roy! Roy! Ya ampun! Terima kasih, terima kasih. Kamu gak apa-apa Roy. Roy, Roy. Maaf ya, gara-gara saya Roy jadi seperti ini. Enggak kok gak apa-apa. Roy emang begitu kalau menggunakan mata batinnya energinya suka terkuras. Bentar lagi juga bangun dia. Kamu udah gak apa-apa Roy. Tante, Tante mau tahu apa yang terjadi. Tapi, Tante harus kuat ya. Karena apa yang Roy lihat akan sangat menyakitkan buat Tante. Iya, Roy. Insya Allah Tante kuat. Itu gambar apa, Roy? Tante. Itu gambar Tante sama suami Tante. Dan gambar wanita yang memegang suaminya Tante Sherry. Itu sebelum menikahi Tante Sherry. Suami Tante telah membuang tiga bayi yang lahir dari perempuan yang dipacarinya. Gak mungkin. Gak mungkin. Mas Robi itu gak pernah selingkuh. Roy cuman menceritakan apa yang dia lihat dengan mata batinnya, Sherry. Terus, gambar yang ini maksudnya apa? Tante Janmar ya. Ini gambar suami Tante. Dan yang ini gambar tiga janin yang dibuang oleh suami Tante. Lo juga menggambar sungai, Tan. Yang artinya suami Tante sudah tiga kali membuang janin yang digugurkannya. Dan bayinya dibuang ke sungai itu. Dan ada satu wanita yang meninggal. Masih memakai gon pengantin. Dan suami Tante yang membunuhnya. Roy, memang begitu apa yang kamu lihat. Iya, Kek. Roy tidak mengurangi atau menambahkannya. Cukup, Roy. Roy itu gak tahu siapa Mas Robi. Jadi, Renggosa mengada-ngada nih tentang Mas Robi. Sherry, tenang. Jangan marah, Sherry. Permisi. Sherry. Apa yang dilihat dengan mata batun Roy, itulah yang dituangkan dengan sebuah gambar. Sangat mengejutkan saya juga Sherry. Sherry sangat marah dan tidak terima apa yang dikatakan Roy. Sherry merasa Robi tidak seperti yang dikatakan Roy. Roy sendiri merasa sedih dan minta maaf. Bila apa yang dikatakan Roy salah. Tapi dia tidak bisa bicara lain selain yang dilihat dengan mata batinnya. Kenapa Roy dimarahin, Kek? Kek, Roy gak bohong, Kek. Roy gak berani bohong. Iya, cucuku sayang. Kakek percaya kamu tidak bohong. Kemampuanmu untuk melihat dengan mata batinmu itu sejatinya adalah karunia Tuhan. Kenapa roh dimarahin, Kek? Jangan kamu bersedih, sayang. Justru kamu harus bersyukur. Karena dengan karunia Tuhan itu, kamu bisa menolong banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu. Ayo, senyum. Kamu gak bisa menyalahkan Roy. Roy hanya mengatakan apa yang dilihat oleh mata batinnya. Tapi Tante, semua yang dilihat Roy itu ngaco. Roy aja belum pernah ketemu Mas Robi. Bisa-bisanya Roy ngebahas Mas Robi. Dan itu semua gak benar. Lagipula kandungan siapa yang digugurin? Saya aja nikah 10 tahun sama Mas Robi. Belum sekalipun saya hamil. Mungkin maksudnya bukan kamu, Sher. Mungkin selingkuhannya Mas Robi. Cukup, Tante. Kejujuran Roy membuat Sherly marah. Sherly gak percaya apa yang disampaikan Roy. Itulah kehidupan manusia. Roy harus jujur apa yang dilihatnya. Karena yang dilihatnya adalah campur tangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Robby ini anak kita, Robby. Ambil Robby ini anak kita, Robby. Terima kasih telah menonton. Lepasin. Lepasin. Lepasin saya. Lepasin. Lepasin. Lepasin saya. Itu kan Master Robby. Lepasin saya. Lepasin saya. Master Robby kenapa? Master Robby. Lepasin saya. Lepasin saya. Mas Master Robby. Mas Master Robby kenapa? Mas. 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 Kenapa? Kenapa kakek aku nggak bisa bergerak? Mas. Anak itu pegangin kaki kamu, Master. Lepasin. Lepasin. Aduh. Mas Master Robby gimana nih? Mas Master Robby. Mas Master Robby mau kemana, Mas. Mas. Mas Master Robby. Lepasin. Kaki aku. Kaki aku. Berapa? Tante. Tante bawa Roy juga. Iya. Roy maksa kesini. Tante. Sumi tante mana? Nggak tau. Tadi pergi ke sana. Tante. Tante bawa Roy juga. Si Tante. Iya, Roy maksa kesini. Jangan masuk kemana lagi, Roy. Ayo teman-teman. Tante. Tante. Rui, mereka marah Rui. Iya Rui, aku takut. Saya mohon, lepasin Om itu. Walaupun Om itu telah membuat kesalahan, tapi kalian harus memaafkannya. Rui, mereka semuanya marah kepala Rui. Iya Rui, kalian jangan marah. Kalau kalian mau berteman dengan Rui, enggak apa-apa. Tapi kalian, maafin dulu Om itu. Balai, balai, balai. Balai, balai. Hah? Masa Rumi? Masa Rumi? Masa Rumi? Masa Rumi? Wah, jangan-jangan karena lonceng ini. Tapi, kemarin-kemarin kok enggak? Masa Rumi? Masa Rumi? Masa Rumi? Masa Rumi? Tantah, Om Rumi. Om Rumi, enggak apa-apa kan, Tan? Enggak tahu, Rui. Rui sendiri enggak apa-apa kan, Rui? Rui, enggak apa-apa, Mak. Rui, terima kasih ya udah membantu Masa Rumi. Iya, Tan. Rui cuma sebagai jembatan kok, Tan. Yang bisa membantu Om. Ya, cuma Om Rumi sendiri. Maksud, Rui apa ya? Apa yang akan terjadi sama Om Rumi, karena perbuatannya sendiri. Apa yang Om Rumi tanam, maka itu juga yang akan Om Rumi tuai. Apa yang dikatakan Rui, ada benarnya juga, Cheryl. Jadi, mungkin itu akibat per... Enggak, 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 Tante. Pasti Mas Rumi itu diguna-guna orang. Ada yang mau menghancurkan hidup Mas Rumi, Tante. Ya, wis, enggak apa-apa kalau memang kamu enggak percaya. Tante enggak bisa maksa. Yaudah, Tante sama Rui pamit dulu ya. Maaf ya, Tante, kalau saya enggak percaya dengan ucapan Rui. Enggak apa-apa kok, Tante. Mari. Ayo, saya antar. Keponakan Tante Ana, Sherly, tetap tidak percaya apa yang dilihat dengan mata Batento. Meski beberapa kali, Sherly dan suaminya merasakan keganjilan, tetap dia tidak merubah pandangan Sherly. Sherly menganggap apa yang terjadi dengan suaminya akibat guna-guna. Mas. Kamu kenapa sih? Kamu ada musuh. Ada yang guna-guna kamu. Apa ada perempuan lain yang guna-guna kamu? Coba deh, kamu jujur sama aku. Kamu pernah berhubungan dengan perempuan siapa selain aku? Terus? Wanita yang pakai baju pengantin itu hantu? Apa manusia beneran? Enggak. Enggak. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Siapa itu? Sherly, siapa Sherly? Tunggu sebentar, aku buka pintu dulu. Sherly, jangan tinggalin aku, Sherly. Sampai jumpa. Halo? Ada orang? Enggak ada orang. Ada bayi. Mana perempuan itu? Ada 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 suara burung Tapi Aku gak liat burung Aku gak liat burung Aku gak liat burung Aku gak liat burung Aku Bunya suara yang berkokok Jangan-jangan Jangan-jangan Ngapain kamu kesini? Mau nemuin Roy? Emang gak boleh? Enggak boleh! Aku aja! Aku! Aku! Aku dulu, Wan! Aku! 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 Anak, untuk gilang. Kita harus kasih tahu, Rai. Bukan kita, aku aja! Aku! 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 Dulu, Wan! Udah lah, jangan beransok! Bungu aja, mendingan! Udah deh! Yuk! Suara... Suara kemana itu? Aduh dulang itu... Datang lagi! Mbak, yang mana itu? Siapa kamu? Aku akan membawamu, Cah Bagus. Dan kamu tidak akan bisa melihat wajah asliku. Sekarang, aku akan memperlihatkan wajah asliku. Aku makhluk kain yang ditugaskan untuk membawa anak indigo sepertimu. Aku gak mau! Aku gak mau! Jangan! Aku gak mau! Kamu harus ikut aku, Cah Bagus! Aku nggak mau! Aku akan mempaksakanmu! Aku akan mempaksakanmu! Coba! Aku! Kenapa lo bukan? Aku! Aku! Aku gak mau! Sub indo by broth3rmax